Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya teman-teman Nah saya masih berada di area para layang gunung banyak batu teman-teman Salah satu wisata yang masih dalam komplek atau area para layang gunung banyak batu ini adalah Taman Langit dan Omah Kayu Karena ternyata dalam tiket masuk Ada include Free dari Taman Langit ini Jadi saya masuk ke Taman Langit Karena Omah Kayu masih bayar lagi Rp10.000 Pada hari biasa sebenarnya Taman Langit juga tiket masuknya Rp10.000 teman-teman Cuman sebelum saya lihat tiketnya ternyata memang ada include dari Taman Langit Karena sebenarnya masuk ke area para layang gunung banyak Batu ini Dulu saya bayar cuman Rp15.000 itu Sudah termasuk parkir saja teman-teman bukan ke area wisata Taman Langit Ataupun Omah Kayu Nah begini penampakan wisata Taman Langit Di area para layang gunung banyak batu Nah kalau kalian mengajak anak-anak Sekiranya untuk dijaga teman-teman Karena di sebelah kiri kita ini sudah curang teman-teman Kadang ada pembatasnya tanaman Kadang hanya pohon-pohon yang jarang teman-teman alias tidak rapat ya Jadi kalau masih ada pembatas tanaman masih bagus Tetapi ada beberapa titik yang hanya pembatasnya pohon-pohon yang jarang ya teman-teman Yang artinya berjarak lumayan jauh Dan tidak ada pembatas lain Nah ini banyak Di sini Spot foto Karena memang Keunggulan dari wisata ini Ini sebenarnya Spot foto dan taman Taman bunga ya teman-teman Meskipun Tidak sebanyak di santera Maupun di selekta ya teman-teman Tapi di sini cukup unik dan indah teman-teman Jadi sangat cocok sekali buat kalian yang suka Foto Dan mengabadikan di Tempat-tempat foto yang seperti ini Yang ikonik berupa tanaman ataupun bunga Nah kita lanjut terus berjalan teman-teman Karena modelnya ini berputar nanti keluarnya juga di area sana tadi Nah ini salah satu spot foto Yang sepeda berisi pot-pot bunga ya Pengunjungnya lumayan rame teman-teman Daripada hari-hari biasa Karena saya pernah ke sini Tidak waktunya liburan itu Sepi ya teman-teman Akan tetapi Bagusnya wisata taman langit ini Masih dijaga dan Masih terus berbenah ya teman-teman Di sebelah kiri Saya ini ada resto Semacam resto gitu Barangkali teman-teman Capek ataupun pengen beristirahat dan bersantai Di area taman langit ini Nah kita terus selanjut perjalanan Untuk berkeliling di taman langit Untuk taman langit tadi ketika kita masuk Sebenarnya Satu jalur ya Sekitar Disitu itu ada jalur ke Omah kayu sama taman langit Nah kalau taman langit itu Kita ke atas teman-teman Arahnya ke atas Ini spot fotonya bagus Kayak perih gitu teman-teman Nah untuk Omah kayu itu turun teman-teman Cenderung turun Jalurnya Akan tetapi kalau Taman langit ini Cenderung ke atas Disini banyak sekali Spot foto Yang keren ya teman-teman Dan instagramable Nah sepanjang perjalanan Seperti ini teman-teman Suasananya sejuk Nah dikelilingi Apa ini hutan pinus ya Kita jalan lagi Sambil Menikmati Suasana dan Kesejukan alam Di sekitar Area gunung Banyak sini Nah ini sepi sekali Teman-teman Sebenarnya tadi Mau masuk Ragu saya Karena Sepertinya kok Dari jauh terlihat itu Tidak ada Satupun orang yang Berjalan mengarah ke sini Tapi saya penasaran Ada apa Di area sini Ini jalannya menanjak Teman-teman ke atas Dan lumayan membutuhkan tenaga Dan Saya sampai berkeringat Meskipun disini Udaranya dingin Teman-teman Dan lumayan capek Karena saya juga Jarang berolahraga Bagi teman-teman juga Yang jarang berolahraga Mesti Kerasa kalau Mau melanjutkan Ke daerah yang sini Saya penasaran Ini Ini bermuaranya Kemana Jalan yang Sepi ini Jadi Saya telusuri terus Sampai ketemu Arahnya kemana Teman-teman Saya penasaran Nah seperti ini ya Sebelah kiri kita Tidak ada Pembatas sama sekali Ya seperti ini Ada pohon besar Yang jaraknya Cukup jauh Jadi Untuk anak-anak Sangat Bahaya ya Kalau Bercanda Atau Lagi bermain Lupa Sangat khawatir Dan berbahaya Jadi Harap untuk Didampingi Teman-teman Nah sebelah bawah Sana itu Terlihat seperti Area-nya Omah Kayu Teman-teman Nah disana itu Omah Kayu Kalau gak salah ya Mohon maaf Kalau salah Silahkan di Koreksi Ditulis di kolom komentar ya Kalau ke Omah Kayu Sudah dua kali Cuman Disana itu Alurnya Saya kurang paham ya Jalan-jalan terus Ini tembusnya Kemana Saya bingung Akhirnya saya kembali Ada videonya di channel Saya ini Dan ternyata Puncak dari Atau pusat dari Taman Langit ini Adalah bangunan yang di atas Itu teman-teman Jadi sudah Gak ada bangunan lagi Saya mau ke atas Tapi kok rame Area-nya sempit ya Teman-teman Jadi saya mau naik Kok rame Akhirnya Saya memutuskan Untuk kembali Melewati Jalur yang sama Teman-teman Karena Saya Emang jalurnya Cuman ini Karena saya coba Untuk mengikuti Tadi muter Untuk naik ke atas Jadi jalurnya Balik ke sini Atau ada Turunan yang Lebih Lebih curam Teman-teman Jadi lebih Enaknya Ya Jalur ini Nah kita kembali Ke Kincir-kincir ini Kayak pita Digantung Di pohon Gitu ya teman-teman Ini jalurnya Beda Kalau kita Tadi Masuknya Lewat sebelah Kanan ya teman-teman Sebelah kanan Sana Kita ambil Di sebelah kiri Karena Di Waktu masuk Di taman langit Tadi Gak ada Keterangannya Teman-teman Masuknya Di jalur yang mana Keluarnya Jalur mana Jadi gak beraturan Ada yang masuk Dari sebelah sana Ada yang masuk Dari sebelah sini Jadi Kayak gak beraturan Jadi kita Bebas Mau masuk Lewat mana Dan keluar Lewat mana Nah seperti ini Kalau di sisi Satunya ya Ada Seperti ini Dan ada kasur Dari Rumput juga Disini juga Masih banyak Spot foto yang Bisa kalian Manfaatkan Untuk Perfoto Dan mengabadikan Untuk diposting Di media sosial Kalian Sebenarnya Cukup bagus Teman-teman Untuk Wisata Taman Langit Ini Sudah Menurut saya Sudah Hampir mirip Dengan Selekta Cuman Di Selekta Lebih komplek Lebih banyak Wisata Lebih banyak Wahananya Daripada Disini Di Selekta Ada kolam renang Dan BPP Dan macam-macam Kalau disini Fokus pada Spot foto Dan Taman bunganya Nah disini Juga ada Spot foto Yang Bagus Dan Keren Yang Sayang Sekali Kalau Dilewatkan Untuk Dijadikan Spot Foto Ini Juga Ada Peri Seperti ini Memang Taman Langit Kebanyakan Disini Adalah Spot Foto Yang Berupa Peri Nah Mungkin Demikian Teman-Teman Jalan-Jalan Kita Di Taman Langit Di Kawasan Paralayang Gunung Banyak Dan Ada Satu Lagi Omah Kayu Jadi Kalian Bisa Memilih Atau Ambil Dua-duanya Juga Tidak Apa Hari Biasa Itu 10.000 Tiket Masuk Jadi Kalian Bisa Coba Kalau Mau Spot Foto Ya Ketaman Langit Kalau Sekedar Jalan-Jalan Dan Foto-Foto Di Rumah Kayu Rumah Kayu Itu Ya Rumah Kayu Teman-Teman Yang Ada Di Pohonan Jadi Kalian Bisa Milih Selamat Liburan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh D D S S Balain R R R R R sub indo by broth3rmax